Saya barusan mau menepak, tapi sudah disebut minyak kelapa. Karena begitu saya tersentuh ke lidah ya, itu minyak kelapanya terasa. Dan minyak kelapa itu... Wah, jusnya pun enak banget ya. Selamat siang, Mbak Mbak. Hei, Ibu Nana. Apa kabar? Silahkan duduk yuk. Kita ngobrol-ngobrol. Ini jusnya enak banget ini. Itu namanya Cozy Lady. Cozy Lady. Wah, jadi salah dong. Saya bukan Lady tapi boleh minum ini? Ya, boleh. Ini hijaunya dari daun kemboja atau bukan? Bukan, itu dari sawi hijau. Sawi hijau? Sawi hijau. Dan nanas. Nanas ya, jadi memang ini sayur yang dibikin jus dan itu pasti enak banget ya. Dan sehat. Sehat dan mengandung banyak fiber. Fiber. Wah, oke. Sob timbungannya enak sekali ini, Bu. Ini enak. Nah, ini yang tadi saya pesan khusus. Namanya, Pak Mirsa, Sudang Lepet ya. Sudang Lepet. Ini apa sebetulnya, Bu? Sudang Lepet itu? Sudang Lepet itu ikan lepet asalnya dari Madura. Loh, kok malah dari Madura? Iya, memang dari Madura. Tapi diprosesnya di Bali. Oh, diproses. Lebih terkenal di Bali. Jadi ikan lepet itu dari Madura. Lalu nelayanya mendarat di sini ya, di guleng ya? Gak usah, diproses di sini, dikeringkan. Oh, dikeringkan. Jadi pemrosesnya terjadi di sini ya? Iya. Ini namanya Sudang Lepet ya. Ikan lepet yang di Sudang, Sudang itu dikeringkan dengan sedikit garam ya. Tapi belum jadi ikan asin. Terus ini pakai cabai-cabai gini aja, Bu. Iya. Ini digoreng ya, Bu. Digoreng. Terus pakai minyak kelapa asli. Saya barusan mau menebak, tapi sudah disebut minyak kelapa. Karena begitu saya tersentuh ke lidah ya, itu minyak kelapanya terasa. Dan minyak kelapa itu beda ya dengan minyak goreng yang minyak bapak sawit. Terasa gurinya enak sekali. Ikannya ya, betul-betul istimewa. Ikannya kering, tapi gak begitu asin ya. Dan tekstur itu istimewa sekali. Rasanya istimewa. Nah, kalau ini namanya tadi apa, Bu? Itu namanya pelecing terong. Pelecing terong. Nah, itu berarti terong yang pakai sambal pelecing. Iya, sambal pelecing. Sambal pelecing. Waduh, terongnya ini pasti digoreng nih kelihatan ya. Iya. Berminyak ya. Ini dengan minyak kelapa juga gorengnya. Iya. Jadi memang khusus minyak kelapa. Uh, enak sekali. Saya sudah siap-siap ya untuk terkejut karena pedas. Ternyata enggak. Jadi pedasnya itu tipis sekali ya. Tapi gurinya, Meg. Wah, ini jahan diajeng ya. Enak dimakan ini, basah balinya ya. Terus sambil dimakan dengan ininya nih. Dengan ikan sudangnya ya. Ikan sudangnya memang karena dia kering ya. Iya. Itu sebaiknya kita pegang begini aja ya. Ada alat-alatnya gitu. Enak banget. Enak banget. Khas banget. Jadi ini ada satu hidangan yang sangat komplit ya. Kita sudah dapat supnya. Yang supnya juga bisa dimakan sebagai kuah. Jadi kalau mau, kita taruh di sini misalnya ya. Taruh di nasinya sini. Itu juga enak. Dengan timbungannya ya. Timbungannya seperti basuh ikan ini. Ini juga enak. Lalu dengan lecing terong ya. Wah, enak banget. Enak banget. Dan kemudian ada lagi ikan kering yang sudah melepet. Ini satu menu yang sangat seimbang. Sangat sederhana. Sangat radiosional. Pokoknya komplit banget semuanya. Bu Nana, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Sampai saya kalau mampir ke Singaraja, mampir ya ke Kozi Restoran. Karena memang suasananya bagus sekali. Jangan kemana-mana. Besok saya masih mau jalan-jalan lagi di Bali. Tetap sehat. Tetap semangat. Supaya kita bisa tetap jalan-jalan dan makan-makan bersama. Misatak.